kroto atau telurnya nah tahap pertumbuhan semut sendiri dimulai dari telur menjadi lava ke pupa kemudian menjadi semut betina atau semut hei 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 salam cekajeki kroto banyuwangi ya guys di konten kita kali ini kita akan menguak sebuah fakta dari semut rang-rang hasil kroto yang pertama kita akan membahas tentang morfologi semut rang-rang itu sendiri atau bagian-bagian yang ada pada tubuh semut rang-rang kemudian yang kedua kita akan bahas tentang koloni semut rang-rang dan yang ketiga kita akan bahas juga faktor apa saja yang menjadi pembentukan koloni dari semut rang-rang yang pertama morfologi semut rang-rang tubuh semut rang-rang terdiri dari tiga bagian yaitu kepala dada dan perut pada kepala semut rang-rang terdapat banyak organ sensor semut rang-rang juga mempunyai tiga ocelus di bagian puncak kepalanya untuk mendeteksi perubahan cahaya pada kepala semut rang-rang terdapat sepasang antena untuk mendeteksi rangsangan kimiawi antena ini juga berfungsi untuk komunikasi antara semut satu sama lain pada bagian depan semut rang-rang juga terdapat sepasang rahang yang digunakan untuk membawa makanan memanipulasi objek membangun sarang dan untuk pertahanan sedangkan di bagian dada terdapat tiga pasang kaki dan di ujung setiap kakinya terdapat semacam cakar kecil yang membatunya untuk memanjat dan berpijak pada permukaan di bagian perut terdapat banyak organ dalam yang penting termasuk organ reproduksi nah beberapa spesies semut rang-rang memiliki sengat yang beracun untuk melupuhkan mangsa dan melindungi sarangnya nah ini merupakan gambar atau morfologi tubuh dari semut rang-rang yang terdiri dari beberapa bagian dan itunya juga di masing-masing bagian ada nama-namanya yang kedua kita akan membahas tentang koloni semut rang-rang semut rang-rang merupakan hewan yang hidup berkoloni koloni ini bisa diartikan sebagai kerajaan atau pemerintahan yang dipimpin oleh ratu semut satu koloni bisa terdiri dari satu sarang namun dalam satu koloni juga bisa terdiri dari beberapa sarang dalam satu pohon atau juga dari beberapa sarang dari beberapa pohon yang berdekatan di wilayah yang sama ya kemudian koloni semut rang-rang juga terdapat empat kasta semut rang-rang keempat kasta tersebut terdiri dari ratu semut semut jantan semut pekerja dan semut prajurit jadi kita nanti juga bahas setiap-tiap kastanya dan nanti kita selipkan calon ratu tidak masuk dalam bagian kasta tapi masuk ke dalam bagian proses siklus dalam semut rang-rang jadi tiap-tiap koloni yang terdiri dari satu atau beberapa sarang dapat ditemukan satu atau beberapa ekor ratu semut ratu semut mudah dikenali karena tubuhnya lebih besar berwarna agak kecoklatan dan tidak bersayap dan juga menghasilkan telur nah sedangkan untuk calon ratu calon ratu bentuknya hampir sama dengan ratu hanya saja warnanya lebih kehijauan dan masih bersayap nah calon ratu ini akan menjadi ratu sesaat setelah dibuahi oleh pejantan dan sayapnya akan hilang dan nanti akan bertelur selayaknya ratu kemudian untuk semut jantan biasanya tubuhnya lebih kecil daripada semut ratu semut jantan berwarna kehitam-hitaman dan untuk ukuran tubuhnya itu lebih kecil ya jadi kalau semut pejantan itu juga umurnya lebih singkat karena pada saat dia setelah membuahi calon ratu dia akan meninggal meninggal kemudian semut pekerja adalah semut betina yang mandul atau tidak berproduksi mereka tinggal di dalam sarang dan merawat semut-semut muda pekerjaan mereka berfungsi untuk mempertahankan regenerasi koloni semut nah sedangkan semut prajurit merupakan anggota yang paling banyak jumlahnya dalam koloni semut rang-rang yang tugasnya bertanggung jawab untuk semua aktivitas dalam koloninya termasuk mempertahankan diri dari serangan musuh di koloni tersebut berikut merupakan gambar dari beberapa kasta dalam koloni semut rang-rang ya guys kemudian selanjutnya yaitu faktor pembentukan koloni semut rang-rang ya pada tahap awal semut akan menentukan media yang cocok untuk membuat sarang setelah cocok dan sesuai semut akan bertelur dan menaruh telur tersebut di media ini yang bertelur atau semut ya secara perlahan semut akan menyeret telur-telurnya sehingga menjadi jaring-jaring putih seperti jaring laba-laba untuk menutup media nah jadi bahan dasar untuk membuat sarang yang berwarna putih seperti labirin itu adalah keruto atau telurnya nah tahap pertumbuhan semut sendiri dimulai dari telur menjadi lava kepupa kemudian menjadi semut betina atau semut pekerja atau calon ratu yang nantinya jadi ratu atau pejantan ya jadi bisa menjadi keempat-empatnya tersebut nah pada lava sudah terbentuk mulut dan mata sedangkan pada telur kedua organ itu belum ada larva calon ratu berkembang baik karena diberi makan secara khusus dan rutin oleh semut pekerja yang berukuran lebih kecil selama masa pertumbuhannya lava mengalami beberapa kali ganti kulit setelah mengalami beberapa ganti kulit lava akan berkembang menjadi pupa dan kemudian pupa akan menyerupai semut dewasa karena sudah mempunyai organ seperti kaki mata mulut dan sayap jika itu akan jadi calon ratu selanjutnya pupa akan menjadi semut dewasa yang berubah warna sesuai dengan kastanya kemudian karena kita membahas siklus dari semut terenang itu sendiri kita akan membahas calon ratu yang merupakan bakal calon ratu nah warnanya seperti yang kita sudah sampaikan tadi hijau ukurannya besar bersayap dan perut sedikit buncit calon ratu belum bisa menghasilkan telur sehingga harus dibuai oleh semut pejantan jika calon ratu tersebut sudah siap kemudian setelah beberapa lama calon ratu akan melepaskan sayapnya dan berubah menjadi ratu muda setelah proses tersebut ratu muda akan memanggil sebagian koloni lamanya untuk membantu sarang baru begitu sarang sudah terbentuk untuk ratu muda ratu akan bertelur setelah itu sebagian koloni yang ikut dengannya akan berbagi tugas seiring berjalannya waktu dalam proses produksi telur selain ratu tersebut keberadaan semut pejantan juga mempengaruhi pembentukan koloni semut pejantan ini kan bertugas untuk mengawin ini calon ratu ya tadi nah untuk pejantan yang memiliki kriteria khusus misalkan bisa terbang karena kan tadi memiliki sayap semakin baik morfologinya atau tubuhnya maka akan menghasilkan kruto yang super juga atau meningkat dari produksinya dan juga lebih besar untuk telur yang dihasilkan itulah fakta terkait dengan morfologi semut kemudian koloni dalam semut rang-rang dan siklus hidup semut rang-rang kita akan membahas lagi fakta yang lain terkait dengan perawatan pakan dan lain sebagainya di kruto banyu yang ini ya jadi jangan lupa untuk terus mendukung channel kita oh iya sebelum masuk ke situ kalau ada yang kurang ada yang keliru ada yang mau ditambahkan bisa ketik di kolom komentar di channel youtube kruto banyu wangi ini dan terus untuk mendukung channel kita jangan lupa like komen share dan subscribe channel youtube kruto banyu wangi ya guys sampai jumpa di video selanjutnya ya karena kita akan mengulas lebih banyak lagi fakta-fakta tentang semut rang-rang bye-bye bye 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 selamat menikmati